Cuma yang jelas di zaman Sena'alwi bin Ubaidillah ini ada satu gejolak Beberapa orang banyak orang dihasut tidak mengakui nasabnya mereka Ini datang dari Irak kok ngaku-ngaku jadi turunan Nabi Ya biasa tuh, karena itu enggak usah kaget Kalau ada orang menyatakan meragukan nasabnya ente dari dulu Tapi enggak bisa dibantah Meragukan itu Untuk supaya menangkan tokoh-tokoh yang terhasut Maka Sena'alwi bin Muhammad bin Jadid Ali bin Muhammad bin Jadid Ini salah satu Jadid ini Salah satu putra dari Sena'al Muhajir Ahmad bin Isa Tapi turunannya enggak ada sampai sekarang Sekarang Sampai pada Sejarah atau keterangan tentang Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Ubaidullah bin Ahmad al-Muhajir Bin Isa Al-Nagib bin Muhammad al-Nagib bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Bagir bin Ali al-Uraizi Ibn al-Husayn bin Fatimah al-Zahra wa Ali bin Abi Talib Fatimah binti Rasulullah Al-Isma'al Machir al-Sadiq bin Masih al-Muhajir ilmunya ibalat bulan purnamah yang bersinar terang begitu makamnya tinggi, kedudukannya tinggi tapi beliau punya sifat yang sangat tawadu tawadu ini jika dikarenakan karena Allah maka akan menghasilkan diangkat derajatnya oleh Allah Nabi bersabda siapa orang yang tawadu karena Allah diangkat derajatnya oleh Allah tidak ada seorang yang bertambah tawadu bertambah tawadunya karena Allah maka semakin bertambah derajatnya oleh Allah yang sombong-sombong itu pasti akan jatuh mungkin dia terhormat tapi itu sementara satu saat dia akan pasti dihinakan oleh Allah karena Allah itu membenci orang yang sombong saudara orang yang bertambah tawadu itu akan mempunyai sifat seperti bintang saudara bintang itu letaknya di atas tinggi sana tapi bintang itu mau di bawah kita mau di bawah kita buktinya kalau kita berdiri di atas sumur yang jernih kita melihat bintang di bawah kita tapi pada hakikatnya bukan di bawah kita itu tinggi di atas sana begitulah orang yang tawadu mungkin kita mengira di bawah kita orang yang remeh tapi ternyata derajatnya semakin tinggi di sisi Allah SWT karena itu Sina Abu Bakar Al-Adni berkata annajmu filma'i wasfi ali wadani limanda'ani bintang yang di air itu seperti sifatku tinggi tapi mau rendah terhadap yang mengajak aku terhadap Tuhannya terhadap Nabinya terhadap orangtuanya terhadap gurunya terhadap syariatnya dia bertawabu ada pun kesombongan itu adalah ibarat asap yang selalu mengangkat diri asap selalu mengangkat diri tapi tidak bernilai siapa yang seneng datang asap saudara begitulah orang yang selalu mengangkat dirinya dia akan menjadi asap membuat sesak kepada orang yang menyaksikannya dan dia tidak berharga beliau adalah orang yang sangat tawaduk tapi tawaduk karena Allah hagigi ada pun tawaduk karena jabatan ada pun tawaduk karena harta maka itu tidak benar saudara itu adalah tidak benar ada satu riwayat Nabi bersabda begini siapa orang yang bertawaduk kepada orang soleh yang kaya tapi tawaduknya karena kekayaannya maka dua per tiga agama dua per tiga imannya hilang gambarnya begini ada orang soleh dua dua orang yang satu kaya yang satu melarat yang kaya dipeluk dicium tangannya yang melarat tidak direken ini berarti bukan tawaduk karena kesolehannya tapi tawaduk karena kekayaan kekayaannya ini bukan orang tambah bagus ini tambah imannya tambah menipis bisa dibayangkan bukan soleh kaya tawaduk ditawadui karena kekayaannya terus apa nilainya orang saudara ada pun tawaduk kepada orang soleh itu perintah tawaduk kepada menabi wajib tawaduk kepada sohabat harus tawaduk kepada awliya memang diperintahkan tawaduk kepada orang tua itu juga satu keharusan tawaduk kepada mereka itu lambang tawaduk kepada Tuhan sombong terhadap mereka itu adalah berarti sombong terhadap Allah subhanallah Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir ini beliau tidak mau disebut namanya dengan nama Abdullah hamba Allah kenapa masih kurang tawaduk hamba Allah dia menyebut dirinya Ubaidullah hamba kecil Allah hamba kecil Allah karena kata-kata tashir itu dengan fu'il gitu ya nah fu'il abdun seorang hamba itu sudah tawaduk hamba kepada Tuhannya tapi ini enggak Ubaid hamba yang hina hamba yang kecil diantara hamba Allah Masya Allah dan dia tidak mau tidak rida kalau disebut Abdullah Ubaidullah aku Ubaidullah karena itu dia sebut orang yang tawaduk secara hakiki hata namanya ditawadukkan hata namanya ditawadukkan enggak pernah pakai titel saudara enggak titelnya dipajang S2 S3 S4 S5 S campur S4 enggak enggak ada bahkan namanya dia ditawadukkan Ubaidullah Allah Akbar sangking tawadukkan ini semuanya bukan karena apa ijlalan lillah wa'ihgaran linafas pertama karena mengagungkan Allah sehingga dia tidak menerima melihat dirinya ada kelebihan dihadapan Tuhan yang kedua merendahkan dirinya ubudiyah mahboh enggak pernah mengangkat dirinya padahal siapa enggak tahu ilmunya amalnya akhlaknya nasabnya semuanya syarafun nasab semuanya turunan sudah luar biasa akhlak luar biasa ilmu luar biasa ibadah luar biasa istikamah luar biasa tapi beliau mengagak dirinya adalah kecil dihadapan Tuhan ya Allah subhanahu wa ta'ala 6 beliau akhirnya selain dipilih menjadi hamba pilihan Allah anak-anaknya turunannya saudara menjadi orang-orang pilihan Allah abad ibn gede-gede itu gutub-gutub itu turunan beliau begitulah orang kalau sudah soleh dan tawaduk saudara alim soleh tawaduk maka insyaallah akan Allah jaga kemuliaan tadi itu sampai di anak turunannya karena itu jangan kita minta anak kita menjadi soleh kemudian kita gak jadi soleh jangan kita minta anak kita menjadi pilihan Allah tapi kita menjadi orang dimurkail Allah yaitu sulit mulai dari diri kita sendiri kita mohonkan untuk anak kita lihat doanya Nabi Ibrahim Ya Allah jadikan aku orang yang menegakkan sholat dan turunanku jangan Ya Allah turunanku mudah-mudahan jadi orang baik tapi dirinya gak baik ya sulit kenapa akarnya dari inti buahnya itu anaknya inti ya sulit akar misalnya buah jeruk jeruk apa nama jeruk nipis tapi mintanya keluarnya jeruk manis ya mana mungkin karena itu mulai dari diri anda ayah dan to' nah karena begitu saya menghajir ilmu amal akhlak nasab komplit semuanya ada dari segala penjuru berdatangan orang mengambil ilmu bukan hanya anaknya soleh turunannya soleh tapi murid-muridnya menjadi orang-orang yang soleh dan awliya saudara Masya Allah beliau menggali ilmu banyak sekali gurunya diantaranya beliau waktu di kota Mekah menggali ilmu daripada Abu Talib Al-Maki membaca karangan beliau sendiri Abu Talib Al-Maki yaitu Gutul Gulub Sena Abdul Ubaidillah tadi ini Masya Allah Sena Ubaidillah ini bukan orang yang miskin banyak kebun dia banyak kebun tapi waktu haji rombongannya semuanya 80 orang saat itu itu semuanya dijamin mulai nafakoh keluarganya sampai keperluannya berangkat saat itu perlu berbulan-bulan ya karena naik onta sampai pelaksanaan sampai pulang dijamin semuanya bahkan enggak sedikit membiayai orang-orang yang tidak mampu yang ada di tengah jalan begitu ya Ikhwani jangan kita dikenal walidi tajir orang tua anak kaya tapi enggak ada pertinggalannya enggak ada pertinggalannya jangan nanti orang tua anak ini adalah punya pabrik tapi enggak punya masjid percuma ayah ikhwani hantu mau meninggalkan fitnah untuk anaknya hantu punya anak sembilan punya tujuk toko tujuh rebutan cakar-cakaran nanti coba kalau misalnya antum punya anak sembilan semuanya ulama semuanya orang yang soleh apalagi semuanya ulia inti akan bisa bangka hata di akhirat saudara karena itu jadikan harta ini satu alat untuk Anda meraih pahala besar di akhirat kepingin tahu enggak nilai kita dan nilai harta kita bagus atau tidak bagus jadikan malam ini misalnya malam terakhir kamu besok pagi majid semuanya panjang umur bayangkan besok pagi Anda mayid mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat apa nilainya duit kamu di rekening ada nilai maafi tanahnya kamu berhektar ada nilai ada punya gudang ditaruh kalau sudah panen kalau sudah panen itu yang ada di kudang dikosongkan bukan dijual disedekahkan semuanya panen lama itu harus habis ganti panen yang baru sambil menyatakan syukru nikmah wadaf unikmah sebagai syukur dapat nikmat panen baru panen lama harus habis jadi bagi-bagi kalau habis habis ya sudah kalau gak habis itu harus dihabiskan cuci gudang cuci gudangnya disedekah bukan diborongkan atau di apa dilelang disedekahkan ini pungpung pungpung ini mau buat apa ini Robito ini semuanya cuci gudang titik ini Robito Alawiyah bukan untuk para Alawiyah jangan salah Robito Alawiyah ini dalam Torikoh Alawiyah yang Jawa yang Medura yang itu ayo bergabung kita satu Torikoh ya untuk nasab kita menjaga nasab Alawiyah tapi untuk sosial untuk ilmu untuk gerakan dakwah untuk itu kita bersatu dalam satu Torikoh Alawiyah Alawiyah begitu ini Robito jadi jangan diartikan ini khusus untuk Alawiyah ilmu bukan khusus untuk Alawiyah sosial bukan untuk khusus Alawiyah kesehatan bukan khusus untuk Alawiyah tapi untuk semuanya karena itu klinik harus yang berobat habaib gak ada gak ada begitu gak ada gak ada karena itu kita akan bisa bekerja sama kita akan bisa bekerja sama panjang semuanya ini ya ikhwani cuma yang jelas di zaman Sena Alwi bin Ubaidillah ini ada satu gejola beberapa orang banyak orang dihasut tidak mengakui nasabnya mereka ini datang dari Irak kok ngaku-ngaku jadi turunan Nabi yang biasa karena itu tidak usah kaget kalau ada orang menyatakan meragukan nasabnya dari dulu tapi tidak bisa dibantah meragukan itu untuk supaya menangkan tokoh-tokoh yang terhasut maka Sena Ali bin Muhammad bin Jadid Ali bin Muhammad bin Jadid ini salah satu Jadid ini salah satu putra dari Senan Muhajir Ahmad bin Isha tapi turunannya tidak ada sampai sekarang ada Jadid ada Basri karena itu yang berketurunan sampai sekarang Habayib ini dari Alwi jadi jadi sama Basri sudah berhenti turunannya saat itu Alwi Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ahmad al-Muhajir diperintahkan untuk pergi ke Irak membuat mengumpulkan orang-orang ulama orang-orang sulaha yang ada di Irak untuk menyatakan bahwa mereka nasabnya adalah benar turunan Nabi dan di saat itu banyak orang mengaku turunan bahkan yang Goromitoh mengaku turunan Nabi tapi salah kemudian waktu haji ulama yang dihadramut waktu itu haji yang dia tadi itu karena mendapatkan fitnah hasutan tadi itu dikumpulkan juga ditemukan dengan ulama Irak dan akhirnya sepakat bahwa memang mereka turunan Nabi jadi kejolak itu ada saat itu tapi akhirnya terselesaikan di zamannya Sayyid Alawi bin Ubaidil bin Ahmad al-Muhajir yang diprakasai oleh Sayyid Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ahmad al-Muhajir radiyallahu anhum ajma'in Wallahu alam